Kita panggil Hendra Astiawan dan Mohamad Asan untuk maju ke depan. Selamat buat Baba dan juga Hendra sudah jadi juara di Ganda Putra Olegland 2019 ini. Saya butuh mic buat... Gak usah. Oke, Baba dulu. Itu tadi perkataan koheri di lapangan, jangan buru-buru bro, santai aja. Itu viral banget tuh kata-kata itu. Itu maksudnya, waktu bilang jangan buru-buru, lagi apa yang terjadi? Ya mungkin di belakang sudah smash terus kenceng terus, apalagi juga di depan dan terlalu cepat matiin. Jadi jangan buru-buru-buru. Ada gak faktor karena ngeliat wah Hendra cedera, jadi aku harus lebih agresif, lebih banyak menekan lawan? Ya pas di final, saya merasa koheri saya gak ngeliat dia lagi cedera ya. Jadi saya cuma mikirin diri sendiri aja gimana caranya bermain sebaik mungkin. Jadi kalau saya mikirin koheri sakin malah jadikan lagi bu yang... Iya, iya. Tapi gak keliatan kayak cedera gitu, Bas. Eh? Ya lah sih, udah miring dikit. Kayaknya udah bukannya bawaan dari lahir. Enggak, enggak bercanda. Ken, nanya. Jadi waktu kena itu kan di semifinal game pertama ya, di angka 17. Itu sebenarnya tertarik? Posisinya atau gimana? Saya juga kurang tau ya, Ci. Oh ya, abis jumpin smash pas turun itu agak kayak narik gitu. Oke, nah itu pas udah disemprot dua kali. Eh, satu kali. Itu sebenarnya masih berasal waktu dilanjutin mainnya. Masih. Dapat banget deh. Terus ada perubahan strategi permainan gak abis itu? Memang keliatan sih kayaknya memang agak susah buat ngelangkah. Ya, mungkin Aksan yang banyak lebih ngaper ke lapangannya. Terus kebetulan Jepangnya juga merubah pola main juga. Jadi malah lebih enak buat kita. Oke, jadi dia banyak ngaper, berarti dia 3-4 kamu seperapat dong penggaperannya. Price money juga gitu kan? Kan 3-4, seperapat. Terus kan di final ada terapi, dapat terapi gitu. Itu membaik atau sebenarnya kondisinya sama pada saat di semi? Lebih baik dari semi. Tapi masih kerasa sakit buat, terutama buat lompat. Terus buat maju kalau unturnya lagi agak susah. Ya, jadi kalau lihat final itu game pertama kalah 21-11 ya. Menurut Bapak sendiri kenapa? Maksudnya game pertama sepertinya permainannya gak keluar gitu. Ya, selain dari, apa lah, kita banyak melakukan saran sendiri. Dari Malaysia ya, apa, sangat bagus ya pemainannya. Mungkin dia juga merasa percaya diri karena mungkin kondisi kita gak 100% big. Jadi ya, untuk set kedua ya, mungkin mikirnya cuma, ya kalau kita mau ngalah kita harus fight. Gak bisa kayak set pertama. Nah, akhirnya kita juga bisa balikin keadaan. Ya, set pertama tuh memang kayaknya jauh ya 21-11. Terus apa yang bikin turning point-nya, titik baliknya sehingga bisa menang ya? Kalau menurut saya sih, apa ya, keinginan untuk menangnya kita masih tinggi ya. Jadi, jangan mau kalah sebelum selesai percayaan ini. Pertanyaan yang paling ingin ditanyakan, justru setelah bermain profesional, mulai Januari final Indonesia, oleh England juara Swiss yang besar. Apa yang membuat kalian penampilannya justru menurut kita sih, menurut para pengamat, lebih baik dan bisa maksimal? Ya, apa ya, mungkin sebenarnya sama aja sih. Tapi, apa, yang penting itu motivasi dari diri kita sendiri itu memang masih tinggi ya sih. Jadi, kita berdua pengen juara lagi. Dan, apa, ya mungkin kebetulannya dari Indonesia Master sampai olympiannya hasilnya bisa baik. Oke, goal-nya di mana terakhir sana? Bener gak olimpiade seperti yang ya semua orang pengen di sana? Ya, target kita lolos. Kualifikasi olimpiade emang gak mudah karena sekarang persaingannya sangat kuat, tapi kita akan berusaha maksimal lolos dulu, kita mikirin selanjutnya. Oke, baik. Satu-satu. Oke. Tentunya perjuangan Kendra dan Asan ini tidak sendirian. Mereka pastinya didukung oleh keluarga yang selalu setia mendampingi, setia memberikan support. Seperti apa komentar mereka terhadap Kendra Asan? Kita saksikan video-nya. Ada gak katanya? Apa, suami yang baik, ayah yang baik juga, ibu. Kita terus sosok suami yang membanggakan ya untuk kita, karena. Ya selain dari pribadinya yang soleh menurut saya gitu kan Dia juga di karir juga ya membanggahannya buat kita Kalau kangenin sih kita paling anak-anak yang paling kangen saya juga kangen sih Cuman kalau anak aku biasanya main bareng sama bapak Kalau bapak lagi ibu latihan atau misalkan lagi gak pertanian Eh setelah pertanian sekarang suka dapet libur Jadi mereka tuh suka jalan-jalan atau ngajak berenang Kalau mbak-mbaknya tandingnya agak lama ya agak-agak nanyain terus sama saya gitu kan kapan pulang, kapan pulang gitu Perasaannya deg-degan, apalagi online kemarin ya kita kan udah lama juga kan Dan asalnya jarang di final gitu Nah kemarin di final tuh banyak faktor-faktor yang bikin deg-degan juga kayak apa yang terakhir kan cedera gitu Terus lawannya juga bagus, jadi deg-degan setiap pertandingan di TV pasti saya deg-degan Misalnya untuk bapak ya semangat terus di umur-umur ini walaupun dibilang udah di ujung pensiun Tapi kan misalnya target untuk oligade, saya berharap sih semoga targetnya bersama Hendra ya bisa maksimal nanti di oligade juga Baik, bapak-bapak mainan Main di, mainan Naik motor-motoran di luar Sama semoga bapak aku menang amin Bapak aku sayang Bapak Hendra itu yang pasti baik, sabar, sayang sama anak-anak, pengertian, perhatian, tahu jawab Yang pasti yang digangannya itu ya kebersamaannya ya Jadi kan kalau di rumah main-main sama anak-anak Terus kalau misal anak-anak udah tidur kan saya bisa ngobrol, cerita-cerita kayak gitu Yang pastinya ya tegang, tegang ya Apalagi kalau skornya udah nepet kayak gitu itu tegang kadang saya sampai soket perut gitu Yang pasti pesannya tetap rendah hati Selalu semangat Kalau bisa juara-juara lagi Tapi apapun itu saya udah bersyukur Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak 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 Bapak, I love you Hooray Hdev Bapak Terima kasih